Kerja bakti, yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa dalam target, ini target, dalam 2 tahun ini, kita berharap Solo nantinya berdarah-darah sudah hijau. Satu orangnya jelek, sudah tidak sisiran, bisa keluarnya, keluarnya parah. Namanya? Nama saya Nela Rumpaidus. Bu Nela Rumpaidus, sekarang langsung Pancasila I. Satu Pancasila. Kita akan mengadakan kerja bakti yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa dalam target, ini target, dalam 2 tahun ini, kita berharap Solo nantinya berdarah-darah sudah hijau. Ini supaya menjadi panutan, contoh dari masyarakat, agar seluruh kantor, baik yang ada di Balai Kota, yang ada di luar Balai Kota, semuanya memulai tadi apa yang saya sampaikan. dan-an-an dan juga yang merupakan dengan percayaan. Sebenarnya, pria dimana yang ada di luar Balai Kota, semuanya memulai di luar Balai Kota, semuanya memulai di luar Balai Kota. Terima kasih telah menonton 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 Empat, tiga, dua, satu. Satu, 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 satu. Berjanji kepada seluruh rakyat Indonesia. Berjanji kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan menyatakan siap menciptakan pemilu berintegritas dan damai. Dan menyatakan siap menciptakan pemilu berintegritas dan damai. Saya saat bertemu. Ibu Heli, tukang cuci dari Manado, Sulawesi Utara. Saya bertemu Pak Atulah, nelayan dari Belawan di Sumatera Utara. Dan saat saya ke Banyumas, saya bertemu Ibu Satinah, buruh tani yang setiabari bekerja di sawah. Bagi saya, ekonomi ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kami akan naikkan penghasilan rakyat Indonesia dua setengah kali lipat. Dari sekarang, tiga juta per bulan menjadi enam juta per bulan di ujung lima tahun kami. Kami akan menambah sawah dua juta hektare. Kebocoran dan kehilangan kekayaan negara dari Republik Indonesia satu tahun adalah tujuh ribu dua ratus triliun. Kita berikan yang namanya Kartu Indonesia Pintar seperti ini. Untuk masyarakat, anak-anak dari masyarakat yang kurang mampu akan kita berikan ini. Ini sistem yang dibangun, bukan menyiapkan anggaran saja. Sebagaimana juga Bapak terus keluarkan Kartu ini dan Kartu itu? Itu, Bapak bilang ada anggaranya. Ya, anggaranya ujung-ujungnya kan dari APBN. Anggaranya ada. Anggaranya ada. APBN tidak jatuh dari langit. APBN itu dari kekayaan negara. Dan kekayaan negara kita sekarang bocor. Pak Joko Widodo. Bahwa yang kecil-kecil ini harus diurus. PKL, pedagang pasar. Karena apa? Pasar tradisional adalah tempat produk-produk petani itu dijual. Untuk menaikkan penghasilan. Buruh, tani, nelayan, pedagang kecil. Saya kira merupakan orang pertama, gubernur pertama yang berani menaikkan upah 44 persen naiknya saat itu. UMP kita. Buat calon Ibu Presiden. Buat calon Ibu Presiden Terima kasih telah menonton! 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 Pancasila satu ketuhanan yang mahesa Dua kemanusia yang adil dan berada Tiga persatuan Indonesia Rakyatannya dipimpin oleh ikmat kebijaksanaan Dalam perusyaratan perangkat Dua kemanusia yang diadilan sosial Pagi seluruh rakyat Indonesia Enggak, kalau pas duduk itu apa? Begitu deket saya hilang semuanya Hei, terima kasih Bapak Ya, udah Ini nanti Ibu dan Bapak akan mendapatkan lagi nanti di bulan Desember Kemudian dilanjutkan lagi Januari, Februari, Maret Setuju, enggak? Yang enggak setuju, tunjuk jari Mama senang Karena Mama dapat Setidak dari Bapak Jokowi Mama berterima kasih Mama bangga Mama senang karena hari ini Mama bersikap itu dengan Bapak Jokowi Beliau sangat meredah bagi masyarakat Saya barangkali mewakili banyak masyarakat yang terharu dan senang begitu ketemu beliau hari ini Sangat ramah sekali Beliau sangat senyumannya, sangat murah bagi semua orang Beliau tidak apa, rasa membedakan orang Papua Tapi dia paling sangat senang sekali dengan orang Papua Dekat sekali dengan orang Papua Terima kasih telah menonton!